Kalau orang-orang pake nama aku untuk ngambil traffic, it's okay ya. Aku biasa aja, emang aku pernah protes ya kayak gitu ya. Aku protes cuma buat sama orang yang memang merudikanku. Tapi kalau... Berbagai cara dilakukan para penikmat konten cokal demi turut berpartisipasi mengangkat nama channel YouTube favoritnya itu. Dengan tujuan supaya semakin mudah dijangkau oleh lebih banyak netizen yang berasal dari berbagai media sosial. Termasuk melalui platform YouTube. Meskipun cokal sukses di platform ini murni karena kerja kerasnya sendiri, Namun Doi juga tetap mengapresiasi para subscriber yang membawa namanya dalam setiap konten video yang dibuat oleh mereka selama itu tidak merugikan dirinya. Sebagaimana beberapa channel YouTube berikut ini? MW Channel Channel YouTube ini pernah dua kali membahas tentang cokal dalam konten videonya. Yaitu pada bulan Juni dan Agustus 2019 lalu dengan perolehan views masing-masing lebih dari 14.000 dan 5.000 kali klik tayang. Lumayan juga ya. Jintuk Channel YouTube yang baru memproduksi empat video ini pertama kali muncul pada November 2019 lalu dengan video parodi cokal pertamanya yang cukup menyita perhatian cokal lovers hingga meraih views lebih dari 42.000. Kemudian pada Juni lalu channel ini kembali memparodikan cokal di video ketiganya sekaligus menyertakan izin resmi dari seorang cokal terkait pengambilan beberapa bagian videonya untuk dijadikan konten. Tuh guys, jokal gak pelit kan? IR Dimas Rizkullah Channel YouTube ini mengunggah video eksplor taksi terbengkalai ala-ala cokal pada 17 Februari lalu. Meski hanya berdurasi 1 menit 4 detik saja, video tersebut telah ditonton lebih dari 2.000 kali. Narasi prolog yang disuguhkan cukup membuat penontonnya terhibur dan kagum karena terbilang mirip. Zai Official Empat hari setelah video IR Dimas Rizkullah diunggah, kemudian muncullah channel Zai Official dengan videonya yang berjudul hanya trailer cokal yakni pada 21 Februari 2020 lalu. Menurut admin, ini juga gak kalah keren lho. Kepoin kuy! AD Hidayat Kali ini giliran seorang YouTuber sekaligus TikToker berfollowers lebih dari 200.000 ini yang merek video cokal dengan konsep yang cukup anti mainstream. Selain merek, channel ini juga menyuguhkan impersonet dan mengulas sedikit tentang cokal serta membuat video parodi kekinian ala-ala TikToker. Bahkan dia juga pernah membahasnya di akun tiktoknya lho. Keren yah? Channel menggambar kata Nah guys, ini adalah channel YouTube yang baru-baru ini dibuat story langsung oleh cokal di Instagramnya. Dengan maksud menginformasikan kepada seluruh followersnya untuk secepatnya dikepoin. Gimana guys, Doi kurang baik apa lagi coba? Terlepas dari ketidaksempurnaan seorang cokal sebagai manusia biasa, Doi terbilang sosok publik figur yang sangat menghargai para penggemarnya. Bukti lainnya yaitu ribuan love yang cukal taburkan di hampir setiap komentar yang mampir di videonya sebagai bentuk respon dari sang YouTuber. Well, semoga bermanfaat. Dadah